Halo semuanya, selamat datang di Rarit Channel. Di edisi yang sangat singkat ini, saya ikut sharing bagaimana cara mengatasi ruang atau halaman kosong yang tidak bisa dihilangkan. Nah jadi versi saya ada 3 penyebab dan 2 cara mengatasinya. Langsung saja, ini dia. Penyebab pertama, ruang kosong atau halaman kosong tidak bisa dihilangkan adalah karena sudah diatur ke section brick dan peg brick before. Cara mengetahuinya, ini dia. Klik tool view, kemudian draft. Nah nanti akan muncul section brick-nya seperti ini. Sedangkan untuk peg brick before, contohnya ini dia. Klik view lagi, kemudian draft. Tanda ada peg brick before itu seperti titik-titik panjang seperti ini. Nah untuk cara menghilangkannya, sangat simpel sekali. Teman-teman cukup posisikan kursornya sebelum dari awal teks yang dilewati oleh ruang kosong atau halaman kosong yang tidak bisa dihapus. Kemudian tekan tombol kombinasi control dan backspeech secara bersamaan di keyboard-nya. Sehingga teks-teksnya akan naik dan ruang kosongnya terhapus. Begitupun dengan section brick-nya. Posisikan kursornya sebelum di awal teks yang dilewati. Lalu tekan tombol kombinasi control, backspeech secara bersamaan. Nah itu untuk dua penyebab dan cara mengatasinya. Penyebab kedua, ruang kosong atau halaman kosongnya telah dikunci atau digerup. 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 Untuk cara mengetahuinya, teman-teman silahkan posisikan kursornya di halaman kosongnya seperti ini. Kemudian silahkan lihat menunya. Di sini terlihat tidak aktif, berarti itu tandanya sudah dikunci atau digerup. Untuk menonaktifkannya, teman-teman tinggal blok bagian kosong yang dikunci seperti ini. Kemudian klik tool developer. Lalu group. Kemudian ungroup. Ungroup. Setelah itu tinggal kita naikkan teksnya dengan menekan backspeech. Jika tool developer tidak ada di wait-nya, teman-teman bisa klik kanan pada halaman kosong yang di blok ini. Lalu klik remove content control. Itu sama saja dengan yang tadi. Apabila tetap juga tidak bisa atau masalahnya bukan dengan yang saya jelaskan ini, teman-teman silahkan komentari saja video ini. Siapa tahu saya bisa bantu. Oke, sampai di sini sharingnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih.